Bahas grammar ya. Oke. Karena kemarin kita bahas bar chart, kita tentang lebih banyak tentang comparison. Nah, hari ini kita akan bahas lebih tentang gimana sih cara kita comparing data di IELTS, terutama di writing task 1 ya. Oke, sebentar saya screen share. Wait, wait, tunggu dulu. Sebentar. Oke, this one. Oke ya, udah lihat ya screennya. Oke, kita akan bahas tentang making comparison. Nah, kalau making comparison, biasanya yang di-compare itu bisa banyak ya. Kalau di IELTS kita bisa compare adjective, kita bisa compare quantity, biasanya sih antara itu adjective or quantity. Nah, kalau misalnya adjective, biasa ini mungkin teman-teman udah belajar, kita review sedikit aja ya. Ya, gini ya. Biasanya kalau misalnya adjective itu kan berarti kata sifat. Nah, kata sifatnya apa? Kalau misalnya fast gitu ya. Jadi ya, fast, faster, the fastest gitu ya. Nice, kalau lebih nice berarti nicer. Kalau superlative-nya paling berarti nicest. Itu yang standar. Nah, cuma gimana nanti kita pakenya pas di IELTS. Kita coba ya. Misalnya untuk yang, aku insert text dulu. Tidak, sebentar, mana textnya insert? Text ya. Oke, this one. Oke, misalnya contohnya kita pakai kata big gitu ya. Di IELTS. Berarti kita mau ngomong lebih besar gitu ya. Kita bisa bilang misalnya the number of apa ya, misalnya Auckland Museum in 2009 was bigger than 2010. band in 2010. Nah, ini salah satu bentuk komparatifnya ya. Was bigger. Sampai sini simple. Tapi biasanya kalau di IELTS kita tidak bisa berhenti di sini gitu ya. Biasanya kita harus ngomong nih, biggernya tuh se-bigger apa gitu. Nah, kita tentu harus ngasih tahu ya datanya tuh seberapa gitu ya. Misalnya, reaching gitu ya. Reaching 100,000 visitors. Nah, jadi datanya bisa kita pakai di sini. Atau bisa contoh lain misalnya the number of Auckland Museum visitors, sorry. Visitors. Ya. Contohnya gini, the number of Auckland Museum visitors in 2009 was bigger than in 2010. Reaching 100,000. Bisa seperti itu contohnya. Oke, sekarang contoh lain. Misalnya, bukan yang eh, belum? Sudah kan? Sudah kelihatan screennya? Sudah ya? Oke. Nah, kayak gitu sih. Simpelnya seperti itu. Nanti kita coba ya. Nah, terus ada lagi misalnya adjective yang lain apa? Yang misalnya lebih panjang kayak kemarin. Misalnya, favorite atau popular gitu ya. Nah, popular itu kan adjective juga ya, tapi adjectivenya yang lebih panjang gitu. Nah, itu bentuknya berarti popular, kemudian more popular, the most popular. Kita coba yang kita coba yang komparatif dulu ya. Misalnya kemarin apa ya? Hotel gitu ya. Hotel atau McDonald's deh. McDonald's was more popular in between teenagers gitu kan. Compared with apa? KFC misalnya ya. Oke, ini kita ngasih, kita menyematkan adjective ke dalam text kita gitu ya, ke dalam rating kita. Kita bilang McDonald's was more popular between teenagers compared to KFC. Tapi di IELTS nggak cukup segini ya. Kita perlu kasih juga datanya berapa gitu. misalnya kita bilang showing twice as match as KFC figure misalnya gitu. Jadi, biasanya belakangnya itu kita pakai model seperti ini. Ini adalah model apa, reduce ya, participle. Tapi bisa juga misalnya which was shown by double visitors compared to KFC gitu atau gimana. Nah, itu yang kita pakai yang komparatifnya. Tapi bisa juga kan kita pakai superlatif yang paling gitu kan ya. Kita bisa bilang 2010 misalnya. so, the highest number of visitors compared to other period gitu ya. Period with berapa? Let's say 500 ribu. show atau head lah. 2010 had the highest number. Nah, ini juga yang superlatifnya kan. The highest number of visitors compared to other period with 500 ribu. Nah, ini kita juga bisa pakai with ketika menunjukin datanya gitu. Atau, ya kalau popular berarti sama. Berarti dia, tadi ya, in terms of, yang in terms T, misalnya kita ganti jadi, in Indonesia, however, kfc was the most preferred fast food restaurant compared with others. Nah, kemudian tulislah berapa yang di belakangnya. Tapi, kadang kita membutuhkan untuk menyampaikan datanya, kadang enggak ya. Jadi, disesuaikan aja kalau misalnya memang teman-teman mau data, begini cara masukin datanya. What's the most preferred? Oke. Any question sampai sini? Comparing adjective? Kayak gitu ya, comparing adjective. Nah, selain comparing adjective, kita juga kadang comparingnya, comparing quantity kan. Ya, nah, mungkin ini review lagi ya teman-teman untuk quantity-nya. kita kan biasanya ada quantifier ya, kalau misalnya normal ya. A lot of people make much money atau many people goes to gitu ya. Kemudian ada a few yang artinya sedikit, a little juga artinya sedikit. ini kan juga teman-teman recall lagi. A few itu sedikit kalau kita ngomong sesuatu yang countable ya. Misalnya, aku biasanya ingatnya kalau ini nelpon gitu kan ya. Please try again in a few minutes. Oh, a few minutes. Oh, minutes itu countable. Nah, kalau misalnya a little, a little money gitu ya. Kita cuma punya uang sedikit gitu ya. Kita nggak bisa ngomong a few money. Jadi, aku ingatnya tuh a few minutes, a little money gitu. Jadi, kalau little itu uncountable, kalau view itu countable. Itu ngomongin sedikit. Nah, comparison-nya gimana? Kalau comparison-nya, kalau view berarti viewer gitu ya. Viewer diikuti sama, tadi sama kayak view, berarti countable. Nah, kalau little, comparatifnya adalah less. Nah, kemudian superlatifnya, kalau tadi kan kalau banyak ya, a lot, much, many. Komparatifnya dia kalau lebih banyak, more ya. I have more money, I have more time for you, I have. Ya, ini terlepas dia countable atau uncountable, itu pakenya more. Nah, kalau superlatif pakenya the most ya. Nah, kalau yang sedikit, dia pakenya view sama list, tergantung dia countable atau uncountable gitu ya. Mari kita coba. Misalnya kita coba pakai yang, kalau yang lot mungkin lebih mudah ya tadi ya. Misalnya yang more ya, more people visit Soekarnahata airport airport before the pandemic hit before the pandemic hit showing three times atau misalnya showing twice as much as as 2021 2020 deh. 2020 figure. more people. Ini adalah comparison quantity kan. Lebih banyak orang gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk view gitu ya, viewer gitu. Misalnya, yang less dulu deh, aku baru ketikan yang less. Misalnya yang less. Overall, female spend less 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 money. Spend less aja ya. Spend less money. Kalau spend less bisa di bilang langsung money sih. For for electronic device compared ya. Dibandingkan dengan man gitu ya. With berapa? Ini bisa bilang female spend less money for electronic device. With berapa? Kemudian viewer. Viewer juga lebih ke number. Berarti dibalik aja deh. There was okay. The number of Soekarno Hatta visitor is much fewer. Eh, sorry. much much fewer compared with Halim. Halim, Halim Perdana Kusuma showing berapa. Di sini datanya teman-teman masukkan. Gitu ya. Ini kita review aja terkait strukturnya. Is much fewer. pernah. Any questions? Oh ya, aku lupa balik dulu ke sini ya. Kalau untuk teman-teman bisa selalu menambahkan adverb-nya ya untuk lebih meningkatkan akurasi. Misalnya significantly higher, slightly higher, atau dramatik, eh, dramatik link nggak jadi jarang. Substantially higher, kemudian notably gitu ya. Jadi boleh ditambahkan adverb yang sesuai sebelum komparatifnya. Itu boleh banget. Was misalnya, atau was significantly bigger gitu contoh ya. Was slightly more popular gitu bisa. Berarti ini nggak bisa twice as much ya. Showing berapa gitu ya. Boleh. Jadi teman-teman boleh menambahkan adverb-nya sebelum komparatif. Sampai sini ini question dulu. Pakai strukturnya kita review strukturnya dulu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Teman-teman masih ingat ya. Oke, sekarang language of comparison ya. Biasanya tuh kayak gini. The chart compares buat introduction ya. Ini teman-teman bisa langsung pakai aja gitu. Kemudian the chart shows comparison of apa gitu ya. Terus konsen superlative tadi ya. Pakai the most, the highest number gitu ya. contohnya. Kalau komparatif kayak tadi pakai adverb. Higher, bigger, smaller. Kayak yang tadi udah kita coba gitu ya. The higher proportion of apa. Itu yang kita kalau superlative komparatif. Nah, tambahan yang disini adalah showing similarity. Kita belum bahas tadi ya. Misalnya, sama nih. Show the same number gitu ya. Gimana kita ngomongnya gitu. Tadi bisa ya. Tadi yang tadi show the same number itu kita bisa bilang atau was the same atau have the same number of visitor gitu bisa. Atau kita bisa juga bilang the figure four apa tend to be fairly similar. Ya, cukup sama gitu. Fairly similar, tapi nggak benar-benar sama. Jadi, kalau misalnya similar itu ya mirip, but not quite benar-benar mirip. Nggak persis sama. Mirip, tapi nggak sama. Kalau misalnya is the same, yaudah, itu benar-benar same, benar-benar sama gitu. Kalau similar ya mungkin beda dikit, tapi ya bisa kita kaliburkan sama lah ya gitu. Atau with similar proportion ya, bentuk figure-nya mirip, pie chart-nya, itu kita bisa bilang pakai kayak gitu, show similar proportion. yang struktur yang grammar juga bisa kita pakai as, blablabla, as, atau the same, blablabla, as. Bedanya apa? Kalau as, blablabla, as ini tengah-tengahnya perlu kita isinya pakai adjective. contoh ya, misalnya, misalnya tadi apa ya, tadi ya, misalnya, misalnya, KFC, tadi lah ya, aku coba pakai yang tadi aja, KFC is as popular, as, as, make me, with, 50% of teenagers choosing this joint gitu ya, atau this restaurant. dan Indonesia misalnya sama nih, jangan deh, jangan deh, 50%, 30 lah. Indonesia, jadi popularitas Indonesia tuh, KFC sama, sama, itu sama-sama showing 30%, kita bisa bilang us popular us, gitu. Ya, itu salah satu contoh caranya juga. Atau, nah, itu kalau misalnya pakai adjective, tapi kalau misalnya same, bla-bla-bla, as, ini tengah-tengahnya perlu kita pakai noun, nggak bisa kita pakai adjective, kita harus pakai noun-nya. Misalnya, sama ini ya, aku pakai kalimatnya sama ini ya, misalnya Indonesia, KFC was as popular as, gitu ya, kita mau pakai same. Show the same, gitu ya, popularity. Jadi, bentuk noun-nya yang kita pakai. show the same popularity as MACD, gitu ya. Tengah-tengahnya jadi pakai noun, bedanya itu. Kita juga bisa bilang misalnya, the same amount of money, the same amount of water, the same, biasanya amount, ya, the same number, ya, show the same number as siapa. Misalnya, visitor of museum A, gitu ya, show the same number as, show the same number as siapa. Itu kalau kita mau apa, tunjukkan similarity, ya, sama. Any question di sini? Itu kalau tunjukkan similarity. Kalau differences ya, biasanya lebih gampang ya. Saya, di antara enam, gitu, only four countries have apa, lebih bisa contrasting-nya. Nanti kita coba juga. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tanya, Miss. Boleh? Kalau berarti yang the same noun as itu ini ya, setelah dari verb baru-baru itu, dan biasanya kalau verb-nya itu apa saja ya untuk kayak preferensinya kita, gitu. Verb-nya. The same noun as. Iya. Ini bisa show the same popular, misalnya show, bisa have, bisa apa ya. Sebenarnya bisa, bisa, bisa mence-mence-mence-mence. Contoh lagi apa ya. Had the same popularity, show the same popularity, terus present, present jarang sih, kurang pas. Apa ya. Atau pakai to be juga bisa, misalnya KFC, tapi jarang deh, jarang. keringnya head, show, kemudian any idea mungkin teman-teman verb yang bisa kita pakai sebelum ini. Kita diskusi. Tapi aku biasanya pakai itu aja sih, ser. Jadi, ya. Display the same itu juga bisa. Present the same atau misalnya show, present, display, atau reveal, gitu bisa. Yang artinya itu menunjukkan. Atau memiliki. Tadi, have, show, present, reveal, terus, apa tadi? Kalau witness sama experience gimana, Miss? Witness bisa, bisa, bisa banget. Experience, ya bisa. Thank you, Mr. Shawal. Misalnya, KFC experience the same trend as siapa, gitu ya. Atau misalnya English. Bisa juga itu kan, Miss? Iya, bisa, bisa banget. Ini sebenarnya verbnya apa aja jadi lebih luas ya, tergantung itu. pas lagi teman-teman mau nulis tuh, teman-teman bisa kayak planning dulu vocabularies teman-teman mau pakai apa. Di, bolehlah aku catatlah tadi ya. Misalnya bisa, apa tadi? Verbnya. misalnya verbnya adalah tadi half, show, gitu ya. Terus reveal, display, kemudian experience. Apa? Sorry? Experience ya. Experience, ya experience, witness, gitu ya. Bisa lah, kita pakai. Kita sekarang ini comparison-nya dulu ya, Jay ya. Jadi ya, banyak yang bisa teman-teman pakai, teman-teman silahkan divariasikan aja ya. Terima kasih, Miss. Selamat-selamat, Mr. Bobby, thank you. Oke, nah ini contoh lain. Kemudian kalau comparison, kalau misalnya kita mau menunjukkan yang berbeda biasanya ya, sering ngasihkan gitu ya, kita, kita, kita ngedisplay barengan dua hal yang sangat berbeda satu sama lainnya. Kita bisa pakai transition sentence-nya, jadi udah selesai satu sentence, however, in contrast, in the contrary, this contrast, siapa, on the other hand, atau ada lagi teman-teman yang punya language of comparison andalan. Saya mau tanya, Miss. Oh ya, boleh, Sarah. Makna, sense makna moreover itu apa ya, Miss? Moreover itu lebih ke kalau kita mau menambahkan informasi lagi. Kalau in addition? In addition sama, moreover, in addition for more, itu maknanya sama, Sarah. Oke. Biasanya untuk adding information aja, atau bicara lebih jauh tentang suatu hal gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong contrast ya, biasanya comparison-nya, contrast-contrast-nya kita bisa pakai ini. Ada lagi nggak? Biasanya ini banyak nih. However, in contrast, in the contrary, contrast, apa? Tapi kalau di contrast, tidak-tidak, tidak-tidak. Bisa ya? Non-close. Kenapa, Mr. Bobby? Never the less, never the less. Never the less. Bisa. Although, even though, kita juga bisa. Juga bisa ya? Disesuaikan aja nanti sama, ini udah deh, although even though, udah dibawah. Atau kita bikin jadi kompleks, bisa. Misalnya, maaf ya, aku udah nombor aku si termuruh yang kepikiran itu. Atau misalnya, the amount of money spent by British for electricity is highest while disfigure in other country apa, gitu-gitu. Jadi bisa while, also, kayak sementara, gitu. Itu bisa kita tunjukkan yang buat yang contrast, berbeda, atau yang contrast. Kalau misalnya yang sama kan kita bisa pakai, kita gabungkan, pakai N di depannya. Although, even though, juga bisa kita pakai ketika kita comparing. Ada lagi enggak? Language of comparison andalan, teman-teman. kayaknya kalau udah pegang ini sih, bisa sih dipakai terus. Nah, terus ya, kadang-kadang juga kita kan perlu, comparison-nya itu enggak bisa cuma sekedar ini ya, lebih besar, lebih kecil gitu. Lebih besar, lebih kecil itu pasti kita perlu dengan menambahkan datanya. Reaching berapa, showing berapa, width berapa gitu ya. Kita perlu tunjukkan datanya. Tapi kadang juga bisa langsung kayak gini. Ini juga bisa langsung, ini kan tadi ya, saya significantly higher. Oke, seberapa significant higher-nya? Kita bisa tambahkan misalnya six times higher gitu ya. Four times greater gitu ya. Kita bisa. Jadi kita dari sini, dari comparison-nya aja udah menambahkan accuracy-nya, seberapa akurat nih datanya. Jadi kalau misalnya udah six times higher, lebih brief lagi dibandingkan kalau misalnya kita gini. Di figure four, contoh yang ini ya, kita akan bisa bikin kalimat yang lebih pendek, brief, dan concise jika kita bisa seperti ini. Contoh, the figure four 1996 was six times higher than that of 1992. Seperti gitu. Atau kalau misalnya kita cuma ngomong, misalnya the figure four 1996 was significantly higher than that of 1992, di mana 1996 segini, 1992 segini gitu kan. Jadi akan lebih panjang gitu ya. Nah, itu kita bisa bikin kalimatnya lebih concise dengan cara seperti ini. Terus kalau misalnya enam kali lebih kecil, kita juga bisa sebenarnya pakai misalnya kebalikannya ya. Misalnya, the figure of 1992, ini 500 ya. Ini berapa? 3.000 ya, 1996. The figure of four 1992 was six times lower. Enam kali lipat lebih kecil dibanding dengan yang 1996. Eh, Ya, 1996 gitu. Bisa seperti itu. Kita bisa add accuracy lagi ketika lagi nulis comparison-nya. Kalau ini juga ya, six-fold juga bisa per time slower, udah tadi sepere enam-nya, jadi bisa juga dimasukin di situ. Comparing-nya langsung pakai angkanya berapa, langsung pakai seberapa angka perbandingannya gitu ya. Kayak seperempat, dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat, itu juga bisa dipakai di sini. Dan itu termasuk comparison juga ya. Kalau misalnya kita memang ngomongin dua figure yang berbeda. Gitu. Any question di sini? Nah, sekarang aku mau latih teman-teman untuk accuracy-nya. Ya, ini udah ada, belum kelihatan ya. Boleh di sini dilihat ya. Oke. Ini udah ada essay-nya, tapi kita sekarang tidak fokus ke apakah ini essay yang bagus, kita fokus ke bagaimana dia present comparison-nya dan bagaimana kalimatnya disusun gitu ya. Kita nggak lihat dari sisi task achievement-nya. Misalnya ini, ada word languages with the highest number of first language ticker. Jadi, artinya bahasa apa yang paling banyak dikuasai orang sebagai first language gitu ya. kita punya Chinese, English, Hindi, Spanish, Russian, Bengali, Arabic, Portuguese, Japanese, French. Aku sekalian mau sambil kenal teman-teman ya. Misalnya di sini ya, aku dulu nomor satu ya. Contoh ya. Mana text-nya? Insert. Text-nya. Misalnya, oke, according to the chart, China is by far the most widely spoken first language. Jadi, adalah the most widely spoken. Jadi, ini kita ngomonginnya dari sisi ini berlakunya sebagai itu ya, pasif ya, widely spoken first language. With 1.192, eh, 1.123 million speaker. Oke, nah sekarang boleh nomor dua dilihat Kalimantan dan apa namanya, kata yang tepat untuk mengisi itu apa. Mungkin bisa Mr. Tegar? Tegar, tidak, tidak. Ada nggak Mr. Tegar? Dipanggil. Mana Mr. Tegar? Jalan. Ada ya? Aku tuh nggak lihat ya. Mr. Tegar bisa unmute? Ya ada ya? Ada ya? Ada feedback? Dari mana ya? Mr. Bergema ya? Mr. Jumriansha deh kayaknya. Feedbacknya. Test, ya kan? Oke. Thank you, Mr. Jumriansha. Oke. Karena Mr. Tegar nggak ada, mungkin Miss Mutiara, put you piece to number two, dilihat datanya, boleh? Kita compare-in siapa nih. Ngomongin si Chinese ya. This is more than? Two times higher. Two times. Oke. Two times. Oke. Boleh two times, tapi nggak perlu pakai higher lagi, Miss, karena di sini sudah ada more. Atau bisa juga more than twofold, ya. Atau bisa juga more than twice. Yeah, more than twice the number of speakers of any other language. Kenapa nggak perlu pakai higher lagi? Karena di sini sudah ada more. Jadi, more than two times, more than twice. Figure ini adalah lebih dari dua lipatnya ini. gitu. Miss. Cukup jelas? Pakai S atau? Nggak pakai. Eh, pakai-pakai. Sorry. Thank you. Thank you, Miss Mutiara. Mr. Azhar, boleh? Nomor tiga? Yes, Miss. Oke. Nomor tiga, kita comparing siapa nih? English. Wait, wait, wait. English has the second. Nah, ini ada high. Dia udah ngasih tanda ya, pakai high. High number of speakers. Oh, nomor tiga aja deh, Miss. Second apa tadi? Has the second highest number. Betul. Second highest. Jadi, kita juga bisa bilang ya, kalau misalnya kedua terbesar, second biggest, second largest, atau apa ya, ketiga terbesar juga kita bisa seperti itu ya. Jadi, superlatifnya juga pakai order lagi gitu. Boleh. Oke, thank you, Mr. Azhar. Eh, sorry, Mr. salah nggak ya? Aku panggil ya. Oke, and then next, Mr. Bobby, could you piece number four? Oke, I'm going to try. Oke, sorry. Oh, lagi repot ya, Mr. Oh, iya. Masih mau coba nggak apa-apa? With the total of other French language. Oke, kan ya? Oh, nggak sih. Ini ternyata lebih ke angkanya. Yaudah deh. Oke. The total of 470 ya? Iya, betul. 470, apa? 470 million of speakers. Iya, million saja nggak apa-apa. Thank you, Mr. Bobby. Welcome. Oke, and then next, number five mungkin, Mr. Ananda. Mr. Ananda Laksono, I mean. Kita coba lihat ya. Closely followed by Hindi, which is spoken by the third largest. Hindi, mana Hindi? Oke, ini ya. spoken by the possible, which, yeah. Which, boleh kayak gitu. Third largest ya? Third largest. Ya, intinya teman-teman perhatikan strukturnya, dia gimana sih nulisnya, gitu ya, comparison-nya. Which is spoken by the third largest number of people. Oke, thank you. Misakina? Coba nomor enam ya, Miss. Ada nggak, Misakina? Ya, Kak. Ada, oke. Nomor enam. Ya, can you try nomor six ya? Jadi, apa nih? Bengali. Bengali, ya. Dikomper sama Arabic. Arabic, as same as. Iya, as same as. Berarti, as same number of speaker as Arabic, gitu ya. Oh, iya, Miss. Jadi, kalau, ya, as same number of speaker as Arabic. Boleh-boleh, similar, Miss. Ya, as similar number of speakers, boleh. Ini, kalau misalnya, atau the same juga boleh. Tapi, kalau misalnya, ini kan strukturnya as same, blah, 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 as. Kalau misalnya mau pakai the same, jadinya kayak gini aja. Misalnya, Bengali has the name, the same, gitu ya. Number of speakers with Arabic, gitu. As Arabic. The same number. Nah, ini kita nggak bisa, atau kalau misalnya, have, kalau misalnya pakai similar, have the similar number of Arabic. Ya, bisa kayak gini. Kalau pakai similar, itu ya, Miss. Oh, iya. Similar number of speakers to Arabic. Ya, betul. Thank you, Miss. Oke, bisa ya. Kalau similarities kayak gitu, contohnya. Coba aku tandain merah. Oke, kita lanjut ya. Number eight. Ya, boleh, Miss. Star Fahri, lanjut. Mumpung udah nyala mic-nya tadi. Nah, of the top 10 language in the chart. Nah, ini langsung ini sih. The, blah, 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 widely spoken is French. With 124 million speakers. This is French. Tadi kita udah ngomong yang ini ya. Chinese, the most widely spoken. Sekarang French. The last. The last. The least, teman-teman. Yang paling, ya. Kan paling sedikit, ya. The least. Oke, jadi sekarang teman-teman, tau bedanya last sama list? Kalau last tuh, ya, kita konsep pake last. Misalnya kita mau comparing si, mana ya? Japanese sama, mana ya? French boleh lah ya. Misalnya, French. Was less spoken than Japanese. Gitu. Eh, is, deng. Ini pake verb 1 semua. French is less spoken than Japanese. Jadi, lebih sedikit dipake dibandingkan Japanese. Itu kalau misalnya pake last. Dan, ya, ada last, berarti ada that disini. Thank you, Mr. Fari. Oke, and then the last one, nomor 9. Siapa ya? Coba, aku coba lihat. Oke, Miss Oti. Mau coba nomor 9? kanan? Iya, Miss. Oke, boleh. With 120 million speakers, it is only slightly lower than Japanese. Iya, slightly lower. Slightly lower, bisa. Slightly less, bisa juga. Oh, ya. Iya, dua-duanya benar. Oke. Any question disini? Kita coba baca, David. Nah, lihat ya struktur dia, ngomongnya gimana, jadi nggak langsung misalnya, dia coba comparing, dan gimana dia masukin datanya juga. Kadang tuh ketika kita mau comparing, kita have too much, yang pengen diomongin, pengen ngomongin ini juga, pengen ngomongin ini juga. kita masukin ke dalam satu kalimat, tapi kalimatnya terlalu complicated gitu, kadang. Bentar ya. terima kasih teman-teman, sudah menunggu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Miss, mau nanya? Boleh. Kalau by far, itu digunakan bisa kapan aja, Miss? By far, by far itu kan artinya sejauh ini, gitu ya. Ya, asal konteksnya tepat, bisa, aku nggak menjawab ya. Misalnya, di tahun 2010 gitu ya, kita bisa ngomong misalnya, misalnya ada 2010, ada 2015 gitu ya, ada trennya. Kita mau ngomong pas di 2010. Kita bisa ngomong, di 2010, apa, by far, kita bisa. Jadi, kita ngomongin sejauh ini, di 2010, ini. Bisa sih, dimana aja menurut aku ya. Asal jangan kebanyakan aja, Miss, sebulan. Cukup menjawab nggak? Nggak ya. Iya, iya, Miss, ya. Jadi, ini kan bisa sih, lihat situasi aja. Tapi, iya, bisa harusnya. Di, di any time frame yang mau kita pakai, boleh dipakai. By far, Miss, kalau, apa namanya, ada kalimat, misalnya kan, seperti which is spoken kan, itu lebih baik ditulis, atau langsung dihilangkan aja, Miss? Which is jadi spoken aja. Kalau misalnya, oh, maksudnya di reduce, apa nggak di reduce? Iya, di reduce. Lebih baik itu kayak gimana, Miss? Menurut aku, divariasiin aja. Ada yang kamu reduce, ada yang kamu nggak reduce. Jadi, ini menunjukkan ke CXMNR, bahwa kamu punya range of structure yang banyak. Kalau di reduce terus, juga kadang, seems terlalu kurang natural, kalau di reduce terus-terusan. Jadi, kadang boleh kamu reduce, kadang boleh kamu nggak reduce, kadang kamu pakenya non-closed, jangan pakai relative class. Jadi, disesuaikan aja, kapan mau dicoba. Tapi, menurut aku, gunakan variasi itu. Yang penting, show that you have the range structure. Oke. Lanjut. Kita ada lagi nih, satu kita cobain. Graph juga, eh, bar juga. Tapi ini, activity-nya mirip sih. Oke. Misalnya ini overview ya. Eh, sorry. So, we have di sini, division of household tasks by gender di Great Britain. sekarang, aku mau ajak dulu ke teman-teman dari sini, boleh, kira-kira overview-nya, apa yang bisa kita tulis sebagai overview. ada males, ada females, dan di sini ada kategori, apa, household tasks-nya. Apa, koin yang bisa kita masukin di overview. Nanti aku minta teman-teman ngulis overview-nya. di sini kan juga comparing kan, between males sama females. Apa, yang bisa kita tulis di overview? Gimana si males? Females, females lebih tertarik, has the highest on cooking, packing, and washing up. Oke. Spend, I mean, spend more minutes. More minutes ya. Jadi, dia lebih banyak waktunya. kita bisa bilang, females spend more time gitu ya. Than men gitu ya. Than males gitu ya. Twice. Bisa nggak? Apa? ditambahin twice time, more than twice. Kalau di overview, jangan masukin dulu. Ini aku, kita nggak overview dulu. Betul. Jangan masukin data dulu di overview ya. Jadi, bisa. Files may more time than males. Apa? Kemudian, atau, bisa juga, kalau kita lihat nih, dari sisi tipe ya, dia melakukan lebih banyak hal ya, dibandingkan dengan, ya, dengan si itu, berarti. Berarti bisa, di generalisasi ke, females spend more time to do household tasks than males. Ini boleh. To do, house, hold. Oke. Ini saat tambahan lagi, vocab ya. Ini kita bisa ganti pakai course. Than males. Nah, itu dah. Ini contohnya. Jadi, kita bisa, masukin comparison-nya di overview. George sama task, tadi sama ya? Sama sih, artinya. Tapi, ya, variasi vocab aja. Oke ya, gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat sekilas. yang female, sebanyaknya di cooking, backing, washing up, kemudian cleaning house, care children, play, sama clothes washing, ironing sewing ya. Sementara kalau males, dia adanya di gardening, pet care, sama maintenance, sama out jobs, pekerjaan yang berat gitu ya. Nah, ini juga sama nih, teman-teman. Di sini udah ada, kalimatnya yang dia bikin ya. Nah, sekalian supaya kita lihat contoh, kita bisa memperkaya pocket juga, yang bisa kita pakai gitu. Oke, the charge shows the average number of minutes per day, men and women in great meetings spend, on jobs around the house. Jadi, household course, household tasks, jobs around the house, the house, variasinya. Oke, misalnya overall, the figure show. Oke, aku minta tolong siapa ya? Miss Kalia, boleh Miss Kalia coba? Comparisonnya yang pas di sini. Apa? Di mana sih di titiknya? Oh ini ya. Copy dulu. Are you there Miss? Nggak ada ya? Lagi, oh eh, mungkin Miss Bulan? Bentar Miss. Ini apa ya? Kita baca juga pelan-pelan ya. Ini ya, ya, while ya. Ini, while ya, while atau whereas nih, conjunction yang kita pakai juga ya, untuk comparison ya. Ya. Overall, the figure show that women spend more time on protein domestic course than men, while men do more household maintenance, gardening, and pet care. Thank you Miss Bulan. Oke, ini ada lagi. Ini, sorry aku belum crop ya. Terakhir deh. Oke, nomor 1, udah ya. In total, men spend just over 2 and a half hour on household tasks. Mana? Mana tuh? Over 2 and a half hours. Oh, totalnya ya. Dijumbahin sama dia. Oke. First moment, spend slightly, bla bla bla, then 4 hours. Slightly apa nih? Boleh? Miss. Miss Nur Hadijah. Apa nih yang bisa kita pakai di sini? Language of comparison yang sesuai. Tapi ini ngomongin total ya? Harus ditunggu. angka ya ini Miss. dia udah gak apa-apa kita cukup. Ini gak bagus ya. Apa S-nya dia? Tapi kita untuk comparison-nya aja. Aku seorang perhatian 50. 70, 60, harus 30 ya. Harus 30, tambah 20, harus 50, harus 50, tambah 45. Berapa tuh? 70, 60, harus 30, harus 50, harus 65. Bantuin gitu-gitu ya teman-teman. 175, 75 ini berapa? 175, tambah 25 kali ya? 200. 200. Tapi, 200 tuh berapa jam? 3 jam 20 menit. 3 jam lebih ya? Slightly less. Less. Bukan fewer ya. Slightly less than 4 hours. Oke, thank you Miss. And then Miss Revy, ada gak Miss Revy? Ada? Oke, next deh. Mister Sulis ada gak? Mister Sulis. gak ada? Mister Iswandi? Mister Gun? Mister Shawal deh. Iya Miss. Boleh, nomor 3, Mister. Woman spend more than bla 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 as much. Oke, berarti kita data yang mana nih? Woman spend more than bla 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 as much time doing kitchen tasks such as cooking and washing up. Berarti yang ini ya? Iya Miss. Berarti apa nih? Woman spend more than yang ini ya? Woman berarti females ya? Iya Miss. Satu. Spend more than as much time yang kitchen tasks dihitung. Dihitung ya Miss ya? Enggak sih. Dilihat aja ini. Enggak dihitung sih. More than dibanding. Coba, selesain dulu kalimatnya ya. As much time doing tasks such as cooking and washing up. Ini pasti nomor 4. As men gitu ya. Kan karena as much as men. Berarti dibandingkan dengan men si woman itu berapa kali as much time. or two-fold. I'm kitchen task cooking was more than two times ya. Yeah. Two-fold. More than two-fold ya. Boleh more than two-fold as much time. Tapi lebih efek ku lebih ya. Simpel twice. Nah, lihat nih teman-teman. Dia memakai twice as much. Ya. Twice as much time. at doing kitchen task such as cooking and washing up as men gitu ya. Jadi kan tadi as much time as gitu. Twice as much. Oke, thank you Mr. Shawah. Ya. Kemudian number ini keterangan tambahan ya. Eh, salah terus aku ke bawah ya. Nah, dia ngasih keterangan di dalam kurung 74 minute for a man as opposed bla 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 30 minute for a man. Opposed ini aku langsung aja ya. Opposed to gitu ya. Dibandingkan di ya disandingkan dengan si man yang cuma 30 menit. Oke. And then nomor selanjutnya ya. Nomor enam. Women are also more active in cleaning the house. Mana tuh cleaning the house ini ya. It takes 58 menit for men eh sorry of their men compared compared 11 minute compared nomor berapa sini nomor enam ya. Compared compared ini bisa kalau kita kalau pakai compare kita gak pakai den. Aku poinnya tuh situ sebenarnya. compared with atau compared to dibandingkan dengan menitnya si laki-laki. Compared with minutes for men and child care where women put in more than twice as apa tadi? Twice as much. Much ini teman-teman bisa dilihat bagaimana cara dia menyusun kalimatnya. Tapi lihat dari sisi comparison-nya aja. Kalau aku pribadi menganggap ini ST-nya kurang brief dan kurang bagus sih. Cuman teman-teman boleh lihat dari sisi dia putting comparison-nya. Oke. Nah di sini ini juga sama cuman aku lewatin lah karena waktunya gak cukup. Nah ini aku ada lagi sebenarnya activity lagi tapi sekarang aku minta teman-teman nulis. Oke kita coba secukupnya ya. Di sini ada water in Gulf countries. Oke Gulf countries itu apa kalau misalnya di peta gitu ya. Dia ngebentuk kayak gulf gitu ya. Gulf itu apa sih? Semenanjung apa teluk ya? Antara dua itu aku lupa. Teluk nih. Teluk ya? Oke thank you. Dia di daerah itu nah di daerah-daerah itu tuh gimana support risknya? Jadi ini adalah country-country yang disebut Gulf countries karena dia terletak di gulf itu. Nah ini aku ceritanya mau ambil aku ambilnya semuanya yang tinggi-tingginya ya. Cara comparingnya. Nah tapi kalau ada yang gak sesuai trend gimana itu ya gak apa-apa kita bisa bilang langsung oke bisa langsung pakai except atau with exception gitu ya. Contohnya di sini overall two countries consume most water karena banyak ya for agricultural purpose yaitu yang si Qatar Oman UAE sama Saudi Arabia dia paling tinggi memang di agriculture kan except for Bahrain and Kuwait representing the highest demand for domestic use of water gitu contohnya di sini ada most water kenapa most paling banyak waternya dipakai untuk itu gitu ya the highest demand for domestic use of water ini contohnya dari sini nah di sini aku udah ada kayak tasnya aku kayak kita gak bikin full writing untuk ini kita cuman pick something karena kita sekarang latihan bikin comparison boleh sekarang teman-teman coba comparing dua hal ini yang pertama si Oman sama Saudi Arabia di sini atas 80 kemudian Qatar sama UAE karena ini nanya sama kan ya di berapa nih ya di atas 60 sedikit gitu ya nah yang di compare adalah mereka digabung ya si Oman sama Saudi kemudian ini digabung gimana teman-teman comparisonnya boleh kalau udah nanti dikirim di chat ya coba bandingkan itu dan itu boleh satu kalimat boleh kalau mau dibikin kompleks kampan dua kalimat boleh juga gak ada batasannya pokoknya comparing dua hal itu eh udah ada ya cepat sekali oh bukan sorry kalau udah ada kalimatnya boleh di pause nanti kita coba ini aku ada lagi beberapa yang teman-teman boleh coba hai ya Oke, thank you Minister Azhar Oke, the use of water for agricultural purpose was the highest in Saudi and Oman compared with those in Qatar and UAE Oke, comparison-nya sudah oke, Mr. Boleh tambahin datanya berapa? Oh, angkanya ya Ya, boleh Jadi ini berarti ngomongnya highest ya? Bisa juga kita ngomongnya misalnya dari sisi si Qatar UAE-nya Gimana kalau kita ngomongnya dari sisi-sisi Kita bisa pakai highest, bisa pakai higher, bisa pakai lower, bisa pakai Ya banyak, jadi boleh teman-teman coba ya Berarti ini sudah oke? Tinggal tambahin data aja Ada lagi, oke overall, oke Miss Oti, the water used in agriculture in Oman Oman, Oman, Oman Oke, berarti Miss Oti baru ngomongin yang ini ya Baru ngomongin ini, yang atas ini ya Oke, gak apa-apa Gak usah pakai overall ya Kita lagi ingin nontonin aja The water used in for Ya, for Ya, ini boleh sih Tapi, for aja deh For agriculture sector in Oman Was as much as in Saudi Arabia Berapa? Accounted for misalnya Atau ya, berapalah Ditambahin datanya di sini ya Berapa? 80% Berarti Miss Oti baru yang atas ya Nah, boleh nih di-compare lagi ke bawahnya nih Selanjutnya, gitu boleh ya Ditambahin Miss Nur Khadijah Tepang aku merah-merahin dulu ya Oke Oman was consume Oman consume ya Jadi, Oman mengkonsumsi gitu ya Consume pakai ID Slightly similar number Sedikit slightly Similar number Gak usah pakai slightly di sini Similar number Bukan number ini ya Kita lihat ini adalah Proportion Similar figure boleh Similar figure To Similar to ya To Saudi Arabia In domestic use Kita lagi gak ngomongin domestic use Ngomongin agriculture Yeah, for domestic use As domestic For agriculture Gitu ya Agriculture At around At around 80% Consume similar Consume similar Figure Gak tepat Ntar ya Oman consume Similar Karena yang dikonsumsi apa? Dikonsumsi adalah water Similar Waternya harus dimasukin di sini Masukin waternya di sini Ini mungkin kita bisa pakai Oman consume 80% Of water For agriculture For agriculture Similar to Similar to Saudi Arabia Nah, jadi ingatkan dikonsumsi apa? Waternya Jadi jangan sampai Itunya hilang Atau ini bisa juga dimasukin di depan Misalnya Similar to Saudi Arabia Oman consume 80% Of water For agriculture Bisa Similar to Berarti di sini comparison-nya Oke, ini baru yang atas ya Boleh di-compare lagi ke yang bawahnya Selanjutnya Was as much as Oke Oke, thank you Miss Mutiara Oh, ternyata banyak juga Water consume for farming Oke In Oman was the same level As ya The same level as The one In Saudi Arabia At Just above 12% Yeah And it also happen in Qatar WA But with lower level Yeah Yeah But with lower level Yeah At slightly Slightly Above 90% Oke Boleh Thank you Miss Mutiara Oke Miss Bulan Among water usage for agricultural For agriculture Yeah Agriculture Yes The noun agricultural Is adjective Yeah For agriculture Should as much as Yeah Boleh As much as Saudi Arabia With more than 80% Being the highest Oke Being the highest Among Enam countries Followed by Oke Followed ini juga termasuk Sebenarnya Comparing ya Berarti kan dia menunjukkan Oh dia itu Di bawahnya si ini gitu Jadi secara gak langsung Sudah menunjukkan sense itu Followed by Qatar and UAE With more than 60% Oke Thank you Miss Bulan Gitu Oke Ini masih banyak Ya Kayak Dan sebenarnya udah jam 7 Jadi nanti yang lain Aku Akan masukkan aja Nanti disininya ya Tapi gak live Nanti langsung aku Koreksi disini Nah Di bawah sini teman-teman Aku bikin lagi Misalnya kayak Ini coba sekarang Ini comparing Sama yang ini gitu ya Terus ini Di compare sama yang ini Terus yang ini Yang paling bawah ini Si siapa Si industrial Coba Semuanya Ini Dibikin comparison Artinya apa Dan dua yang sedikit ini Dibikin Nah ini boleh teman-teman Coba nanti Nah ini kan slide-nya Nanti akan saya kasih Boleh ntar teman-teman Dicoba ya Bikin comparisonnya Khusus untuk figure yang disini Kenapa Saya bikin satu persatu Seperti itu Kadang Kadang tuh ketika kita Ngelis Ah ya sudah terlalu banyak figure gitu ya Terus kita kayak bingung Comparingnya yang mana Sama yang mana dulu gitu ya Nah Teman-teman Pas ketika mau compare Tentukan dulu Mana mau di compare sama mana And then Mana mau di compare sama mana Jadi biar nanti Secara gak langsung Teman-teman Merencanakan kalimatnya Oh misalnya Tadi ya Misalnya Ini mau Aku mau ngomonginnya Gabungan ke sini Kemudian sama ini Berarti strukturnya Kurang lebih seperti ini Aku akan keluar struktur Followed by Kemudian While Slightly lower Itu akan keluar Nah Kalau misalnya aku mau pakai Compare nya adalah Ini sama ini Berarti aku akan ngomongnya In contrast gitu ya Jadi teman-teman Karena terlalu banyak Jadi teman-teman pilih dulu Aku mau nandain yang Pertama mau ngomong yang ini dulu Baru di comparing sama yang ini Jadi Rencanakan Mana mau diomongin Bareng siapa gitu Supaya nanti juga dari strukturnya Lebih Apa ya Lebih Kompleks Bisa juga compound complex Tapi gak complicated Ketika Memang sudah diselect Dengan careful Mana yang mau Diber duluan Gitu That's all From me Malam ini ada pertanyaan Oke nanti yang tadi Yang belum dibahas Tulis apa kalimatnya Nanti aku susulin aja ya That's all From me everyone Thank you for coming Thank you so much Thank you so much Terima kasih Terima kasih Thank you Thank you Semoga bermanfaat ya Sesi malam hari ini Bye bye Sesi malam hari ini